Tentara Sionis gagal hadapi perlawanan Palestina, Israel bangun tembok di tepi barat. Menteri Urusan Perang Rezim Sionis Benny Gantz mengumumkan persetujuan rencana untuk membangun tembok sepanjang 100 km di utara tepi barat. Rencana ini disetujui di tengah meningkatnya operasi perlawanan Palestina di tepi barat, terutama di bagian utara wilayah ini yang tidak bisa ditangani tentara Sionis serta lembaga keamanan Israel. Media Israel berbahasa Ibrani melaporkan, sejak awal tahun ini setidaknya 24 pemukim Sionis tewas, puluhan lainnya terluka dalam operasi Palestina di tepi barat. Fokus utama dari operasi perlawanan Palestina berada di bagian utara tepi barat. Korban berjatuhan, 261 aksi perlawanan di tepi barat semakin panas. Sebanyak sembilan warga melakukan perlawanan tanpa henti dan gugur syahid. Sementara kelompok perlawanan melakukan 261 aksi perlawanan, termasuk 18 serangan penembakan dan 4 operasi yang sangat mengerikan. 15 pelemparan alat ledak, molotov dan petasan, dan seorang pemukim dari Israel dihabisi. 21 tentara Sionis terluka, hingga menurut laporan yang terbitkan oleh Pusat Informasi Palestina mati. Laporan tersebut mendokumentasikan 78 aksi, pelemparan batu, 45 serangan pemukim yang memukul mundur, 86 titik konfrontasi, dan 12 penghancuran kendaraan pendudukan milik Israel. Kamis lalu, Daud Mahmud Rayyan syahid oleh peluru dari Israel, lalu dibalas oleh banyak pejuang lainnya kepada militer Israel yang berjaga di sana. Pejuang perlawanan Palestina melakukan operasi penembakan dan pelemparan alat ledak di beberapa daerah di tepi barat Al-Quds. 7 pemukim Yahudi dan tentara menjadi korban dari aksi tersebut di Yerusalem, Hebron, dan Kalkilia. Pada hari Rabu, Habas Abdel Hafez Rayyan yang berusia 54 dari Beth Duku menjadi mortir setelah melakukan operasi di pos pemeriksaan Beth Ur melukai beberapa perwira Israel di sana. Kelompok perlawanan Palestina melakukan juga penembakan dan pelemparan peledak dan juga molotov di Jenin Hebron, Ramallah, dan juga Al-Quds. Mereka melakukan penembakan dan pelemparan dengan sasaran pos pemeriksaan Israel di Nablus, Jenin, Al-Quds, dan juga Ramallah. Pada hari Senin, seorang pemukim terluka di Yerusalem yang diduduki, sementara pejuang perlawanan melakukan serangan yang menargetkan pendudukan di Jenin dan juga Nablus. Sementara itu di hari Minggu, Barakat Musa dari Al-Zariyah, Gugur Syahid juga setelah melakukan operasi run-over dekat Nabi Musa Yeriko, mulekai atau menghabisi lima tentara Israel. Sementara itu pada hari Sabtu, Mujahid Muhammad Al-Jabari, Gugur Syahid setelah melakukan penembakan di Kiriat Arbadi Hebron yang mengakibatkan lima Yaudi terluka. Dua pemukim terluka oleh batu di dekat Jinsayuf dan juga pemukiman Ma'ale Amos. Sementara perlawanan melakukan operasi dan juga pelemparan alat peledak dan juga molotov ke lokasi dan target pendudukan. Pada hari Jumat, Iman Yosef Abu Rashid yang berusia 47 tahun dan Ramzi Sami Zabara berusia 35 tahun dari kamp pengungsi Asgar diserang oleh pendudukan Israel dan dibalas dengan tembakan yang sama di selatan Nablus. Seperti diketahui, pejuang perlawanan melakukan operasi penembakan dan pelemparan alat peledak dan molotov kesasaran pendudukan Israel di beberapa daerah. Menjikam bus Israel diberondong tembakan di tepi barat yang berisi tentara pasukan Jionis. Sekelompok orang bersenjata dari Palestina dan Arab menembaki satu bus berisi tentara Israel dan hal itu terjadi di tepi barat. Insiden itu menyebabkan enam tentara Israel terluka serius. Seperti dilansir AFP, pada Senin 5 September 2022, insiden itu dilaporkan terjadi pada hari Minggu kemarin waktu setempat. Para pelaku menembakkan peluru ke sebuah bus di tepi barat yang diduduki Israel. Seorang jurubicara militer Israel mengatakan penembakan itu dilakukan oleh tiga pria. Dua dari tiga tersangka melakukan penyerangan. Seperti diketahui, kaca depan bus dipenuhi puluhan lubang peluru dan kaca samping pecah. Militer Israel mengatakan, satu tentara terluka parah dan lima lainnya cedera dan telah dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, pihak petugas medis mengatakan dua korban tembakan. Mereka diterbangkan ke rumah sakit di kota pesisir Haifa. Tiga lainnya terluka oleh pecahan kaca dibawa ke rumah sakit lain di Israel Utara. Menurut layanan medis, darurat Megan David Adam. Lalu, Menteri Pertahanan Benny Gantz mengatakan pasukan keamanan langsung segera mengejar. Pasukan keamanan pun langsung. Melakukan gerak cepat. Tentara mengatakan pasukan keamanan melanjutkan pencarian setelah penahanan orang-orang yang diduga menjadi dalamnya. Secara terpisah, Perdana Menteri Erlepid ikut berbelah Sungkawa atas kejadian ini. Mereka berjanji akan bertindak cepat dan menemukan siapa menembak bus militer Israel itu. Kira-kira siapakah yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton